Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel di video kali ini saya akan mengunboxing sekaligus mereview ya Samsung Smart TV 2020 dengan seri 32t 4500 di bagian dusnya terdapat tulisan Samsung HD TV Smart TV Tizen itu berarti resolusi TV ini masih HD dan pastinya sudah digital TV ya Oke sekarang kita akan membongkar isinya dan ini dia aksesorisnya di sini ada buku manual remote dan sebagai informasi tambahan ini remote saja berbeda dengan 32n4300 ya atau seri Smart TV Samsung yang lama untuk remote-nya seperti one remote dan ini ada baterai dan kabel power remote seperti ini ya seperti seri Ultra SD nya Samsung di tahun 2018 atau 2017 simpel dan tidak banyak tombol dan sekarang kita akan bongkar unitnya dan ini dia unitnya yang warnanya hitam dan di bagian sampingnya ada port rca lan audio optical port antena dan di bagian sampingnya ada HDMI dan USB dan sekarang kita akan pasang kedua kakinya setelah itu kita akan oprek semua fitur yang ada pada TV Samsung 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 Semat TV 32t 4500 ini untuk bahan kakinya atau stanya masih plastik warnanya hitam dan ada tombol manual dibawah sini ya seperti biasa satu tombol tapi multifungsi dan ini tampilan Smart Hub nya masih sama seperti tahun kemarin ada di bawah layar tapi untuk logo aplikasinya agak kecil ya jadi tampilan Smart Hub nya semakin minimalis untuk aplikasi VOD nya atau video on-demand nya sangat lengkap ya karena salah satu fitur utama dari 32tm 4500 ini adalah watch movie anytime selain itu juga 32tm 4500 ini sudah didukung Bixby jadi kita bisa pakai perintah suara ya seperti Google Assistant di Android TV untuk cara menggeser kiri kanan atau ke atas atau kebawah kalian gunakan kursor yang bulat ini ya yang paling luar karena yang tengah ini untuk tombol enter untuk perintah suara kalian tekan tombol mic ini sampai muncul lambang Bixby lalu katakan sesuatu di YouTube Netflix seperti itu ya teman-teman dan ternyata dalam keadaan bising pun perintah suaranya atau Bixby nya tidak terganggu ya dan satu lagi aplikasi yang paling sangat saya suka yaitu tune station atau music system karena di dalam aplikasi ini kita bisa menjadikan wallpapernya aquarium seperti ini atau kita ganti seperti lampu kamar atau tema kamar atau jendela seperti ini ya kan cocok buat ngopi di sore hari dan untuk aplikasi itu station ini bisa dikoneksikan ke bluetooth handphone kalian ya atau smartphone kalian dan juga bisa menggunakan USB untuk mengganti channel atau menaikkan volume kalian pakai tombol yang ini ya caranya kalian tarik ke atas atau ke bawah seperti ini Hai dan berikut ini adalah tujuh fitur unggulan 32t 4500 yang pertama adalah watch movie anytime Smart TV ini menyediakan VOD terlengkap ya dibanding merek lain ada Evel TV Netflix video.com film video dan lain-lain masih banyak lagi ya Jadi kalian bisa nonton film-film box office bersama keluarga di rumah yang kedua adalah digital TV with built-in WiFi ini sudah kita bahas ya di awal video tadi yang ketiga adalah isi kontrol for all jadi ini yang dimaksud one remote ya bisa mengontrol semua perangkat yang terhubung melalui HDMI ke TV ini dan yang keempat adalah kontrol TV with your voice yaitu perintah suara atau Bixby yang sudah kita bahas tadi yang kelima adalah home cloud dan yang ini menurut saya yang paling keren ya karena home cloud ini tidak ada di merek lain di TV ini bisa menyimpan beragam file ke semua TV melalui home cloud yang keenam music system atau tune station ini juga sudah kita bahas ya dan yang terakhir adalah personal komputer yaitu fitur yang bisa merubah Smart TV Anda menjadi komputer pribadi Anda bisa mengakses semua pekerjaan Anda melalui Smart TV ini dengan cara mengakses komputer dari jarak jauh screen mirroring dari laptop atau dari cloud untuk harga kisaran 2 jutaan ya dan itu pun tergantung daerah masing-masing kalau di Jabodetabek sekitar 2,5 sampai 2,8 Oke teman-teman itu saja review singkat dari saya semoga bermanfaat dan bisa menambah wasan baru buat teman-teman semua sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh